Hai teman-teman dan bunda-bunda di rumah, kali ini aku buat resep telur coklat atau biasa disebut telur pindang coklat. Tonton videoku sampai akhir untuk tahu resepnya ya. Untuk langkah pertama ini rebus dulu telur ayamnya hingga matang, kalau aku sekitar 20 menit. Jadi untuk banyaknya telur bisa disesuaikan dengan telur masing-masing ya. Setelah itu ini telur yang sudah direbus, tadi setelah direbus gitu, kalau aku tipsnya agak tidak hancur, cantik seperti ini mengupasnya gampang, ditaruh di air es. Nah ditunggu sampai dingin, itu gampang banget tidak hancur kalau dikupas. Kemudian ini bawang merah dan bawang putih, masing-masing 5 untuk bawang putih, 2 untuk bawang merah. Kemudian ini kulit bawang merah ya, agar warnanya itu bisa coklat, kemudian daun serai, lengkuas dan daun salam. Nah ini bumbu lainnya juga, ada bunga lawang, kemudian bubuk kayu manis, ketumbar bubuk dan teh. Nah teman-teman ini masih ada bumbu lainnya, cus tonton terus videoku ya. Setelah itu siapkan panci atau untuk merebus dan langsung masukkan bumbunya semua. Kulit bawang merah yang sudah aku cuci bersih, daun salam, lengkuas dan sereh. Bawang merah, bawang putih yang sudah dihaluskan. Jadi ini bumbu ala aku ya, apabila ada yang kurang pas atau kurang sesuai, bisa di skip atau ditambahin ya bunda. Setelah itu, ini aku pakai bunga lawang juga. Dan kayu manis bubuk ya. Nah ini kayu manisnya sedikit saja hanya untuk pengharum. Kemudian ketumbar bubuk. Lada bubuk. Dan garam, ini jumlahnya juga disesuaikan ya dengan selera untuk tingkat asinnya. Kemudian penyedap. Nah setelah itu, beri air ya untuk merebus. Setelah itu, beri air ya. Jadi ini tadi sudah aku beri air dan ini aku tambahin kira-kira nanti agar telurnya itu sampai terendam. Kemudian masukkan telurnya ya. Nah teman-teman, tadi tipsnya agar mengupas telur itu tidak rusak. Jadi masih panas gitu, selesai direbus, langsung dimasukkan di air yang dingin. Kemudian itu dikupasnya lebih mudah. Setelah telurnya masuk, tambahkan kecap manis. Ini sesuai selera ya. Dan teman-teman, kalau memang tidak ada kulit bawang merah, disini untuk pewarna coklatnya ditambahkan teh. Nah ini tehnya teh sasetan. Nanti talinya taruh di luar panci ya, seperti ini. Dan ini hanya untuk pewarna. Dan dijamin nanti kalau telurnya sudah matang, tidak akan bau teh. Nah teman-teman, masih ada bumbu lainnya lagi. Tetap terus tonton videoku ya, sampai akhir. Tidak ketinggalan, tambahkan gula merah. Dan ini gula merah atau gula aren ya. Dan apabila masih kurang manis, bisa ditambah gula pasir. Kemudian rebus sampai mendidih. Nah teman-teman, bunda-bunda di rumah, ini rebus sampai mendidih. Kalau ada asam jawa, bisa ditambahin ya. Dan untuk merebus tehnya, ini hanya 10 menit. Kemudian tehnya nanti bisa dibuang agar rasanya tidak pahit dan tidak bau teh. Setelah 10 menit, hingga mendidih seperti ini. Dan airnya sudah coklat. Ini untuk tehnya bisa diambil ya. Jadi hanya 10 menit saja untuk pewarna coklat. Setelah itu, bisa diicipi atau baru bisa diaduk seperti ini. Jadi mengaduknya itu setelah 10 menit ya. Ini agar bubuk tehnya itu tidak rawan pecah. Jadi seperti ini baru diaduk dan bisa diicipi kurang lebihnya. Setelah tadi 10 menit, dan ini aku rebus lagi sekitar 15 menit. Hingga mendidih seperti ini. Dan tentunya itu airnya sudah berkurang. Rasa manis asin yang lainnya sudah pas. Teman-teman bisa matikan kompornya dan rendam semalaman ya. Ini tip juga agar hemat gas LPG-nya. Nah teman-teman, bisa dimatikan ya. Dan bisa diungkep. Hingga warna pindang coklatnya sesuai yang diinginkan. Nah teman-teman, bunda-bunda di rumah, setelah aku rendam seharian, jadi masakku itu habis duhur. Dan ini sudah jam 12 malam. Hasilnya seperti ini. Ini warna favoritku ya. Kecoklatannya. Jika bagi teman-teman dan bunda-bunda di rumah itu masih kurang coklat, bisa direndam semalaman sampai besok pagi gitu. Nah ini rasanya enak banget dan tidak bau teh ya. Dan juga untuk tingkat kecoklatan warnanya bisa disesuaikan dengan selera. Jadi, untuk semakin lama merendamnya, ini akan semakin coklat ya bunda-bunda di rumah. Oke. Terima kasih. Terima kasih.